Selamat pagi, hari ini saya akan mengikuti rapat persiapan akreditasi Prodi STPP Goa di ruang rapat. Ikuti terus kegiatan saya hari ini. Saat ini saya berada bersama Ketua Jurusan Penyeluan Pertanagan, Ibu Mufida Muis SB NSI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Terkait dengan akreditasi Prodi STPP Goa, sampai sejauh mana untuk Jurusan Penyeluan Pertanagan ini, kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya yang akan kami siapkan, atau tim yang sedang bekerja sekarang, itu sedang menyiapkan, pertama adalah time schedule. Yang kedua adalah penesulan ulang dokumen-dokumen untuk akreditasi ini. Kemudian persiapan pembuatan kegiatan wakil karya, dan mungkin untuk pembenahan lab dan instalasi jurusan penyeluan Pertanagan ini. Semoga akreditasi yang bisa taitan dengan bahan-bahan dokumen dan lain-lainnya itu bisa disiapkan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan bersama Tim Penyeluan Pertanagan. Terima kasih atas waktu ini. Tadi kita telah mendengarkan dan saksikan persiapan dari Jurusan Penyeluan Pertanagan yang diwakil oleh ketua jurusannya sendiri. Dan saat ini kita akan mendengarkan atau melihat sampai sejauh kemana persiapan yang telah disiapkan oleh pertanian dalam hal ini. Ketua jurusan selalu penanggung jawab dalam jurusan tersebut. Begini Pak, untuk jurusan penyeluan pertanian, sampai sejauh kemana dan paham mana apa saja yang sudah disiapkan untuk akreditasi produk? Di jurusan pertanian, sampai saat ini kami telah mengadakan rapat untuk membahas tentang persiapan-persiapan jurus program istri penyeluan pertanian untuk menghadapi kegiatan akreditasi ini. Tadi di rapat kami telah membagi-bagi beberapa item berdasarkan dari jumlah penyeluan penyeluan. Jadi, perajemennya kita bagi-bagi antara yang menyiapkan standar-standar dan kurang-kurang yang kita siapkan untuk menghadapi akreditasi nanti. Jadi, kurang-kurangnya kita sudah ini, sudah bagi-bagi berdasarkan beberapa orang dimiliki. Jadi, itu adalah salah satu cara untuk bagaimana mengejar kepisahan sewaktu dalam kegiatan akreditasi ini. Jadi, memang harus ada persiapan yang matang untuk menunjukkan akreditasi prodi yang lebih memberikan penilaian atau manfaat yang lebih baik. Jadi, seudianya harus begitu, bahwa kita harus mempersiapkan diri, ini harus lebih matang. Karena kalau kita mau meningkatkan kualitas akreditasi yang diperoleh, ya kita harus punya persiapan yang lebih jauh lagi. Karena kita tahu akreditasi kita yang lalu itu nilai-nilai, mudah-mudahan bisa di depan ini, nilainya bisa lebih bagus. Semoga bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Terima kasih atas waktu yang. Oke, terima kasih. Demikian berjalan-jalan saya dengan Ketua Jurusan Peniluan Pertanian, Bapak Kak Rodin, SPMP. Dan juga dari Ketua Jurusan Peniluan Pertanakan, Ibu Fida Mas, SPMP. Itulah tadi rangkaian kegiatan persiapan akreditasi prodi STPP Goa. Dalam hal ini, disimpulkan bahwa beberapa tim dibentuk untuk menyusun dokumen-dokumen serta pelaporan-pelaporan terkait dengan bahan yang disiapkan untuk akreditasi prodi. Sehingga yang diharapkan, akreditasi prodi tahun ini bisa lebih baik dan lebih maju dari tahun sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.